kita, calon pembeli kita itu bisa menyukai atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita tidak memasarkan misalnya pernik-pernik untuk untuk hampers untuk wisuda ya, ke ibu enggak kan, pasti kalian ke teman-teman atau ke kakak tingkat kalian kalau sedang musim-musim wisuda. Jadi itu yang ditawarkan. Sama dengan pemasaran sosial ya, kita harus hati-hati sekali memasarkan sebuah isu kesehatan lingkungan kalau hati-hati sekali dengan cara kita memahami betul sasaran kita. Itu balik lagi kalau tentang inti pemasaran sosial kesehatan seperti itu ya. Oke saya apa namanya kita mengingat dulu sebentar yang minggu lalu, tolong chatnya siap ya. Biar apa, gampang mungkin nanti kalau ujian biar enggak usah belajar-belajar lagi ya. Coba di chat, apa yang membuat pertimbangan pemanfaatan media saat ini menjadi lebih kompleks daripada sebelumnya? Silahkan dijawab di chat. Ini diskusi minggu lalu ya, jadi kalau kita bicara media pada saat ini itu lebih rumit dibanding dulu ya sebelum era sebelum ada internet itu lebih mudah ya kita bicara mengenai koran, mengenai TV, mengenai radio tapi kalau sekarang kita memanfaatkan media tidak semudah itu tidak langsung memilih. Kenapa? Ayo, chatnya masih kocom. Kenapa menjadi lebih kompleks? Yang pertama tentu karena adanya internet ya. Kalau dulu enggak ada internet jadi kita pasti aksesnya langsung ke media konvensionalnya. Setelah ada internet kita tidak tidak perlu membeli koran lagi tidak perlu beli pesawat televisi tidak perlu beli radio ya oke lebih banyak dijangkau oleh masyarakat jadi melalui melalui internet ya yang gadgetnya bisa berupa apa saja bisa laptop bisa iPad bisa handphone ya dan sebagainya. Apalagi yang membuat menjadi lebih lebih rumit sekarang? Kalau kita mau menggunakan media baik media masa maupun media sosial untuk melakukan promosi kesehatan apa? Kalian masih ingat? Prosumer ya? Prosumer singkatan dari apa? Ya itu dia ya produsen dan konsumen informasi ya tentu itu membuat lebih rumit ya kalau misalnya kita sekarang bisa memproduksi informasi bisa juga menggunakan informasi dan ini apa namanya jaringnya tidak bisa kita atur ya yang terakhir yang terakhir apa yang terakhir? Minimal tiga lah ya yang membuat menjadi sulit ya adanya membuat berita yang memang sengaja dibuat untuk mengacokan ya mengacokan atau memaksakan memaksakan isunya sendiri ya booster dan hoax oke oke mudah-mudahan itu mudah dipahami ya kenapa tidak tidak sederhana sekarang kalau kita mau menggunakan media untuk melakukan promosi kesehatan oke kalau kita menggunakan media dan jurnalistik dalam dalam konteks pemasaran sosial sebenarnya kita sedang membahas apa sih? Kalian tahu ada empat ya paling enggak dalam pemasaran sosial apa kesehatan baurannya ada apa saja produk produk place price yang terakhir kalau saya ambil lagi contohnya mengenai STBM ya betul promosi ya promosi atau biasanya lebih banyak promosinya itu karena kita bicara bauran lagi adalah promotion mix hidup di zaman sekarang itu ya lebih asik tapi lebih tidak mudah ya jadi apa-apa kita harus mempertimbangkan seluruh seluruh fasilitas yang ada promosi pun sekarang tidak sederhana ya kalau begitu banyak media begitu banyak platform ya dan harus di 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 pertimbangkan semuanya oke jadi itu dalam dalam konteks promosinya ya kalau kita sudah punya produk punya apa punya tujuan nah kita mempromosikannya bagaimana salah satunya menggunakan media itu ya kemudian apa yang dimaksud dengan above the line through the line dan below the line dalam promosi above the line itu yang seperti apa above the line atau sering disebut juga dengan ATL ya above the line through the line sama below the line bayangkan saja ada ada garis ya itu ya ada garis yang bisa yang apa yang menyediakan fasilitas promosi untuk kita yang di atas ya kalau di atas garis itu kan artinya berbicara yang yang apa yang sifatnya memberikan awareness waro-waro ya waro-waro besar isunya ya itu di atas makanya namanya above the line lebih untuk apa above the line itu biasanya untuk ya untuk kalangan yang luas ya dan tujuannya agar isunya jadi kalau above the line belum sampai pada mengubah perilaku tapi membuat isunya isunya didengar oleh banyak orang dan sudah masuk ke pikiran orang-orang atau biasanya disebut dengan kalau di dunia beriklanan ya kalian mungkin sering dengar top of mind ya top of mind kalau dengar-dengar di ilmu komunikasi biasanya itu sudah dalam top of mind masyarakat itu artinya isunya sudah sudah membuat ketertarikan nah itu bisa dilakukan dengan menggunakan media yang above the line kalau below the line ya sama ya kalau di tengah-tengah itu ya gabungan kalau di bawah artinya lebih ke lebih ke personal ya ke individu ya personal communication ya jadi kalau above the line itu awareness kalau di bawah itu kita sudah mengharapkan ada respons yang spesifik dari sasaran pemasaran kita jadi lebih ke personal respons kalau through ya yang sekarang kita gunakan seperti media sosial sebetulnya menggabungkan keduanya jadi kita bisa dalam level awareness bisa juga dalam level kayak sudah sudah ke direct influence ya nah yang selanjutnya ini saya ambilkan lima saja yang penting-penting ya apa yang dimaksud dengan POE POE jadi kalau kita mau menggunakan mau apa mau promosi dengan menggunakan media ada media yang sifatnya paid ya berbayar apa contohnya sama dengan apa ini oke Darmawan sudah menambah satu lagi own media satu lagi yang paling penting sebetulnya apa ya earned media earned media itu publisitas yang kita peroleh tanpa tanpa kita apa namanya beriklan atau tanpa kita membuat apa membuat program khusus ya tapi biasanya karena reputasi karena apa namanya karena bukti nyata dan sebagainya dari promosi dari mulut ke mulut atau biasanya kita sebutnya itu adalah super fans ya jadi kalau kita mendapat mendapat publisitas yang apa tanpa tanpa kita beriklan itu karena orang lain bersaksi testimoni itu maksudnya earned media dan yang paling bagus ya kalau kita mau mempromosikan STBF misalnya apa namanya si si masyarakat sendiri yang sudah merasakan manfaatnya jamban keluarga di dalam rumah misalnya bisa bisa cerita ke orang lain dan itu bisa membuat orang lain sadar dan ingin mengikuti perilaku tersebut itu enak sekali itu earned media jadi yang paling ideal maksudnya earned media dan biasanya itu banyak ada word word of mouth istilahnya kalau Darmawan bilang dari mulut ke mulut ini ada istilah bahasa Inggrisnya yang juga sangat 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 populer namanya word of mouth word of mouth atau disebutnya womb biasanya yang terakhir disebutkan catah kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mendapat libutan media masa jadi bukan beriklan kalau tadi paid media itu kita bayar beriklan bisa di radio bisa di TV bisa di surat kabar bisa juga di internet kalau kita ingin kegiatan promosi kita STBM kita misalnya diliput oleh media kita bisa apa misalnya kita bisa misalnya melakukan media workshop jadi kita tidak membayar dan tidak juga bukan beriklan tapi kita melakukan sebuah workshop memberikan informasi kepada media bahwa ada terobosan kesehatan yang baik sekali untuk mengurangi angka diari dan sebagainya sebutkan angka-angkanya kemudian mereka akan mengangkat karena isunya relevan dengan kebutuhan mereka bisa juga dengan yang sering banget kita melakukan press conference apalagi di zaman sekarang kalian lihat kalau Kementerian Kesehatan membuat press conference tentang COVID tanpa harus membayar apapun tidak usah beli slot di TV di radio media sudah pasti akan datang dengan sendirinya karena isunya sangat sedang sangat relevan jadi buat saja press conference yang regular kemudian kalau mau dalam press conference tersebut diselipkan message atau isu-isu yang memang kita ingin juga sebarluaskan itu taktik bisa begitu saja kalau di tingkatan kita mungkin di kabupaten kita bisa mengundang para jurnalis untuk mendengarkan misalnya ada launching satu desa yang sudah bebas buang air besar sembarangan kita buatkan isi tulisannya kemudian kita sampaikan itu bisa diliput oleh media tanpa kita harus membayar oke terima kasih mudah-mudahan kuis ini bisa memberikan sedikit feel kurang lebih seperti apa yang menjadi inti ini untuk jurnalistik tidak perlu saya chatkan tapi kurang lebih ini kita perlu juga pasal dalam kode etik jurnalistik kemudian kalau ciri tulisan berita ini intinya agar kalian bisa membedakan antara berita opini kemudian apalagi misalnya yang ada di dalam media masa ada tajuk ada kolom ada surat pembaca dan sebagainya kalau ini coba ada yang bisa coba jawab yang dimaksud dengan resensi itu apa ini jenis tulisan yang kalian bisa tulis untuk bisa dimasukkan dalam media ada yang sudah pernah membuat resensi ya ulasan ya ulasan betul ulasan tentang buku terima kasih Wah Yuning ya penting itu tulisan jadi tidak harus tentang buku betul dan mawan ada lagi enggak selain buku tulisan yang bisa kita resensi kalian pasti jago ini meresensi yang satu ini apa misalnya tuh ya yang ibu-ibu jago pasti kalau meresensi itu ya meresensi film ya atau drama korea buat resensi itu banyak saya lihat banyak yang mau di facebook di instagram di WA status ya ada ibu-ibu yang hanya memberikan gambar cuplikan dari drakor kemudian disebut di bawahnya gak gini-gini amat muka cowok karena mukanya cantik sekali itu sebenarnya sudah beresensi dengan satu yang kecil sekali kalau feature apa ciri khasnya feature yang paling membedakan feature ini dengan tulisan yang lain ini kayaknya yang di chat ini apa ya gerombolannya tidak berubah ya ini mungkin yang memang para penulis yang ada di sini nih apa feature yang paling apa ciri yang paling paling utama dari feature ayo ketik-ketik setelah itu opini feature apa mungkin sudah pernah dengar ya human interest ya biasanya yang paling yang paling paling ada yang mau pakai ada yang mau pakai mic gak masalah silahkan ya bagus tuh dan memang memunculkan empati human interest mengandung kalau yang fakta oke tapi fakta itu lebih menjadi ciri dari berita walaupun tulisan yang lain pun harus berdasarkan fakta ya sekarang fakta ya kalau opini opini pasti ada yang ada satu soal yang kita ya perpaduan berita dan opini terima kasih banyak nih ya yang yang menjawab mengenai tulisan tulisan jurnalistik ya saya harapkan nanti apa namanya pada praktek kalian suka menulis ya mungkin belakangan ini kalian sering melihat isu mengenai plagiarisme ya mengenai plagiarisme yang diangkat itu tentang plagiarisme di kalangan dosen-dosen sebetulnya ini bukan hanya masalah dosen ya di mahasiswa juga sama nah kalau kalian sekarang suka menulis apa namanya sering mengungkapkan pendapat-pendapat saya rasa itu bisa apa namanya bisa untuk mengurangi kemungkinan plagiarisme nanti terutama pada waktu menulis KTI karena itu sebetulnya isu besar juga dalam karya tulis ilmiah mahasiswa pada tugas akhir kalian nanti jadi apa namanya dari waktu ke waktu saya memimbing tugas akhir itu sulit sekali mengajak mahasiswa untuk tidak terjebak dalam plagiarisme tapi kalau kita sudah terbiasa menulis opini harus objektif pandangan penulis saya rasa dengan kalian memahami apa ini saya bisa berharap kalau kalian juga apa namanya bisa membiasakan diri untuk mulai menulis pemikiran yang ada di pemikiran kita sendiri maksud saya jadi tidak hanya menggabung-gabungkan pendapat tanpa kemudian dipahami apa sebetulnya yang akan kita bicarakan jadi sering kadang-kadang begitu ngambil dari sana sini kemudian malah kita nggak tahu apa sih yang dibicarakan atau kita tahu yang dibicarakan tetapi tidak ada satu pun pendapat kita di situ itu sudah mulai cenderung terjebak dalam plagiarisme ini apa saja elemen berita maksud saya ini yang 5W 1H nggak usah dijawab jadi itu sedikit refreshing untuk yang minggu terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi saya akan langsung saja ke topik berikutnya kalau ada yang ingin bertanya langsung saja di chat ini yang menyenangkan rame di chat tapi nggak kedengeran suaranya jadi lebih lebih apa lebih intens lebih intens oke sekarang mengenai pengelolaan isu ya jadi kita akan akan coba ini pokok bahasanya pengertiannya apa jenisnya sumber bagaimana memilih isu dan bagaimana merumuskan isu jadi isu nanti kita coba pelajari bersama yang dimaksud isu di sini yang seperti apa nah chat lagi coba ya menurut Anda ketik di kolom chat apa yang menjadi isu di bidang kesetan lingkungan saat ini saya tunggu chatnya terima kasih sebentar ya resapan air limbah sampah oke sampah Muhammad Darwan kenapa nulisnya Nisa Sabian si ya ODF-nya rendah sampah sampah ini apa nih masalahnya sampah ya selamat datang emisi gas buang industri masker, oke ya semuanya valid ya, jadi sekarang saya ingin tanya, kenapa itu menjadi isu menurut kalian kenapa itu dibilang isu ya, maksudnya nih pengelolaan sampah hanya ngumpul-kumpul angkut buang, tidak ada tidak ada apa namanya tidak ada penyelesaian yang lebih baik jadi itu jadi isu ya, karena apa? karena itu menimbulkan gangguan ya kalau masker kenapa dia masker jadi isu Mutiara, betul sekali, terima kasih karena memberikan efek karena menimbulkan masalah baru, ya betul menimbulkan penyakit, tidak? menimbulkan kematian, tidak? oke ya, jadi betul kenapa itu menjadi isu? karena itu menimbulkan gangguan atau tidak menimbulkan kerugian penyakit dan sebagainya jadi bisa kematian, bisa kesakitan, bisa gangguan atau berbahaya ya, kalau sampah tidak dikelola dengan baik bisa perceceran dan ada benda-benda yang tajam misalnya bisa juga berpengaruh ke masa depan kalau isu-isu seperti plastik segala macam sudah tentu ya ke larinya, ke greenhouse effect dan ke climate change ada pengaruhnya ke masa depan ya, jadi itu sebetulnya kurang lebih yang akan kita bahas isunya seperti ini tinggal nanti bagaimana kita memilih isu untuk promosi, untuk masalah sosial kesehatan sekarang dari mana kalian tahu ada isu itu? dari mana coba yang ada isu mengenai limbah dari mana kita tahu ada isu mengenai pencemaran akibat limbah ya, dari media sosial media masa berita, betul berita di media masa maupun media sosial lebih jelas lebih spesifik nih Dias dari portal lingkungan kalau nulis di sini berarti Dias baca portal lingkungan dari realita yang ada Winda Sari, betul artinya memang dari pengalaman kita sendiri atau observasi lingkungan kita Darman menarik juga nih dari gibah tetangga ya dari gosip-gosip sekitar kita ya, betul TikTok ya masuk media sosial oke, itu kita bicara apa itu? kalau kita bicara dari mana kita tahu? ya, itu artinya kita membicarakan mengenai sumber isu ya jadi bisa media masa bisa media sosial bisa keluar masyarakat bisa pengamatan laporan dan sebagainya ya ya, sebetulnya itu yang kita bahas ya tidak terlalu muluk-muluk untuk isu kalau tadi yang sudah kalian sampaikan di chat itu kita bicara pengertian isu kriterianya isu seperti apa kemudian sumbernya sumber isu tadi seperti itu coba kita sekarang kita nanti nanti isinya ini tentang hal-hal tersebut ya isi isi materinya tapi kita juga nanti bisa belajar bagaimana sih menentukan isu prioritas dari sekian banyak isu yang 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 perlu kita tangani segera ya itu dilihat dari apa ya banyak sekali angle-nya ya kita bisa secara teoritis bisa juga secara praktis yang jelas kadang-kadang sebagian besar sebetulnya kalau kita menjadi pegawai di bidang kesehatan baik di level puskesmas kesehatan maupun di kementerian kesehatan atau provinsi itu lebih banyak terus terang sebetulnya adalah isunya ditentukan oleh oleh tugas atau oleh pimpinan ya tetapi secara teoritis sebetulnya kita bisa memilih isu yang paling apa paling perlu diatasi ya misalnya dari dampaknya besar atau tidak bisa diatasi atau tidak kalau isunya besar tapi tidak bisa diatasi ya kita tidak prioritaskan diperlukan atau tidak saat ini ya salah satunya caranya begitu untuk memilih kemudian metodenya bisa dengan scoring ya kita kita score isu-isu tersebut ada ada apa secara secara teoritis nanti kita belajar sebentar kemudian bisa juga kesepakatan kalau kita ada satu tim ya di kantor atau di organisasi mahasiswa atau di organisasi di apa di sekitar tempat tinggal kita atau di kantor kita bisa melakukan scoring ini dari empat isu ini mana yang paling skornya paling besar bisa juga kesepakatan saja diantara sekian banyak orang yang akan bekerja bareng-bareng yolah kita ini aja ya walaupun kesepakatan juga sebetulnya ada ada kriterianya bisa juga kita berdasarkan pendapat pakar menurut mungkin misalnya kalau di kestan lingkungan barangkali yang kita anggap pakar misalnya Profesor Arief yang dari yang ketua ketua hakli kita bisa tanya beliau isu apa yang paling prioritas kita kita angkat untuk saat ini bisa juga voting ini samalah dengan menentukan keputusan atau menentukan prioritas di bidang-bidang lain voting dari sekian banyak orang berapa memilih isu ini dan sebagainya walaupun yang ini sayangnya yang terakhir yang paling banyak adalah kita karena ada mandat atau perintah yang terakhir kalau kita sudah memilih isunya ini terus kita harus rumuskan lagi sudah jelas nih isunya ya sebelum kita sebelum kita garap kita harus memastikan oh jadi isunya adalah perilaku masyarakat di kecamatan Purwokerto Selatan yang 60% belum menggunakan jamban yang sehat nah itu jelas isunya itu harus dirumuskan jadi tidak tidak apa tidak isunya tentang tentang ODF itu enggak kurang jelas ya jadi itu jadi urutan-urutan ini tadi nih yang akan kita pelajari ya tapi karena yang saya pikir kalau kalian sudah memahami konteksnya yang selanjutnya kita buka-buka saja ini ya kita buka materinya oke jadi pengertian isu ini kalau di KPBI adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi kabar yang tidak jelas ya kalau di bahasa Inggris ini sama sebetulnya ya subject or problem that people are thinking and talking about atau important topic for debate or discussion jadi isu adalah masalah atau persoalan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat ya kalau dalam konteks pemasaran sosial kesehatan yang mengemuka dan penting untuk diatasi kemudian ini kenapa saya saya kutipkan ya jadi what are the three most important things in selling a house jadi kalau kita ditanya apa sih yang paling penting kalau kita jualan rumah lokasi 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 ya jadi lokasi penting banget tetapi kalau kita ditanya apa yang paling penting dalam pemasaran sosial jawabannya audience 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 jadi ini seperti selalu saya tekankan dari awal dalam pemasaran sosial yang menjadi titik sentral kita adalah halayak sasaran ya audience jangan sekali-kali kita berangkat pemasaran sosial dengan kepentingan kita atau asumsi kita jadi sebelum melakukan apapun pahami dulu selidiki dulu halayak kesaran kita apa kesukaannya apa kepercayaannya apa kebiasaannya sampai di mana pengetahuannya apa pekerjaannya kemudian kenapa misalnya dia tidak menggunakan jamban yang sehat dan sebagainya itu harus harus diselidiki dengan dengan research mungkin Pak Nur Hilal di awal ada ya mengenai formatif research dalam pemasaran sosial kesehatan jadi isu itu bukan tentang kita tapi tentang halayak sasaran jadi kaitannya dengan dengan mencari isu memenentukan isu adalah itu isu adalah tentang yang akan kita bantu untuk mengubah perilaku bukan tentang kita sekali lagi ya jadi kalau kita merasa isu kita ini janganlah jangan berasumsi kita lebih tahu daripada orangnya oke kalau jenis isu ini sekedar untuk membayangkan jadi gak semua gak semua isu perlu kita kita selesaikan ya ada isu yang sifatnya universal ya mempengaruhi banyak orang secara langsung bersifat umum ya jadi ini ini bagus tapi biasanya agak sulit ya karena ini memerlukan pemasaran sosial dalam dalam skala yang sangat besar isu strategis juga begitu walaupun strategis ini pun bisa kita terapkan strategis mungkin di level nasional bisa juga strategis di level kecamatan ya tidak harus di level nasional tapi isu yang mendasar ya bukan bukan yang sifatnya apa namanya perilaku yang 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 di permukaan tapi mendasar ya strategis kemudian isu yang selektif yang hanya pengaruh kelompok tertentu ya kalau kita ingin hanya bekerja dengan kelompok tertentu ya kita selektif melihat isu yang berpengaruh pada kelompok tersebut kemudian ada yang disebut dengan isu advokatif ya nanti kita habis ini sedikit belajar mengenai advokasi ya jadi advokatif ini intinya adalah tadi saya sudah sampaikan dalam konteks yang berbeda arti advokasi pasti berbeda dalam konteks kita advokasi ini lebih diarahkan kepada memberikan pemahaman atau memberikan persuasi kepada para pembuat keputusan ya jadi spesifik spesifik untuk untuk apa untuk kelompok atau orang-orang yang berkenaan dengan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan sebuah isu kesehatan jadi kalau isu advokatif berarti disebarkan kelompok tertentu dengan klaim representasi kepentingan publik ya karena kalau kita bicara dengan pembuat keputusan itu pasti mengenai isu publik isu populis isu populis ini penggolongan saja biasanya dikaitkan dengan menyebut kepentingan rakyat banyak dalam konteks itu dibedakan dengan dengan kepentingan elit jadi seperti dihadapkan antara kepentingan rakyat dengan kepentingan kelompok elit biasanya disebut isu populis kemudian ada isu praktis yang hanya berkembang di antara para pakar dan isu sensitif yang menyangkut misalnya sara diskriminasi gender refabilitas dan sebagainya ini sering sekali beredar di media sosial itu mengenai jenisnya isu sumber isu tadi sudah kita bahas ini penjelasannya bisa media massa media sosial laporan masyarakat observasi di lapangan atau kalau kalian sudah bekerja biasanya ada laporan program tidak tercapai programnya itu bisa dijadikan sebuah isu yang layak untuk dipecahkan bisa juga dalam diskusi pertemuan rapat kalian ketemu dengan teman-teman hima kemudian ngobrol-ngobrol ada yang bilang itu kenapa di kampus kita ini sampahnya tidak dikelola oleh dikelola oleh satu 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 kelompok bukan bukan di diberikan tanggung jawabnya kepada setiap orang di kampus itu bisa menjadi isu juga ini e-words kalau kalian sudah belajar di epidemiologi mungkin ada sistem kewaspadaan dini khusus untuk early warning sistem jadi bisa dari mana saja kemudian bagaimana memilih isu ini beberapa beberapa organisasi karena banyak sekali organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan isu jadi berbagai organisasi itu membuat kriteria kriteria untuk membuat prioritas isu sebagai contoh misalnya ini kalau USCDC ini ada tentang sebetulnya semuanya mirip-mirip overlap hanya ada yang lebih banyak ada yang lebih sedikit ada yang penekanannya dimana jadi ini saya jelaskan saja kalau nanti muncul lagi tidak perlu saya jelaskan jadi misalnya salah satu kriteriannya adalah keluasan isu tersebut jadi kalau kita bekerja mungkin saya batasi levelnya di tingkat kabupaten saja kalau nasional agak terlalu besar jadi di sebuah kabupaten misalnya ada isu mengenai STBM ada isu mengenai PSN pemberosan sarang nyamuk misalnya ada isu lagi mengenai atau ada topik mengenai pembuangan sampah kalian bisa selidiki isu mana yang paling luas masalahnya magnitude itu menyangkut mengenai keluasan artinya lebih kekuantitatif berapa jumlah yang terlibat berapa RT atau berapa orang yang terlibat jadi yang terkait dengan isu tersebut itu keluasan kemudian yang kedua adalah keparahan atau severity misalnya dari tiga isu tadi mana yang menimbulkan akibat yang lebih parah mungkin kalau STBM akibatnya angka kesakitan diare atau bahkan angka kematian ada datanya di situ misalnya kelihatan kemudian sampah misalnya ada bisa didalami lagi seberapa dia menimbulkan keparahan kemudian misalnya pemberasahan sarang nyamuk misalnya PSN itu menimbulkan keparahan hanya di dua bulan dalam setiap tahun misalnya nanti kita bisa berikan skor di setiap kriteria ini kemudian yang ketiga adalah tersedianya atau tidak solusi untuk masalah tersebut kalau untuk kemasalahan sosial ini memang kita mencari isu yang mempunyai possible solution mempunyai solusi kalau isunya tidak ada solusinya tidak usah kita garap misalnya ada isu yang tidak ada solusinya penyebabnya bisa banyak ini contoh yang tidak bagus misalnya tentang isu rokok itu jelas kalau di level nasional itu ketersediaan solusi ada tetapi mungkin di tempat kalian sudah dari awal misalnya itu isu yang sangat keras dan tidak disukai oleh masyarakat setempat atau oleh pimpinan setempat kalian bisa bisa saja mengolongan itu pada isu yang tidak ada solusinya jadi tergantung konteksnya atau misalnya isu mengenai penggunaan energi terbarukan mungkin kalau di level kawupatan belum ada solusinya itu berarti skornya rendah jadi kalau untuk solusi makin tersedia solusinya skornya makin tinggi kemudian dampak sosial ekonominya isu itu menimbulkan ini sebenarnya agak mirip dengan dengan keluasan dan keparahan tapi lebih ke sosial dan ekonomi kemudian kaitannya dengan kesehatan kuat atau tidak yang selanjutnya adalah ada gak dukungan politik dari para stakeholder para para politikus maupun pejabat setempat kalau mereka kok tadi kalau tidak ada dukungan politik bukannya tidak penting malah itu mungkin penting banget tetapi terlalu berat untuk digarap sebagai sebuah isu pemasaran sosial kesehatan jadi political support yang tinggi itu memberikan skor yang tinggi kemudian apa namanya kita mampu gak melakukan itu sumber dayanya ada atau tidak kalau sumber dayanya tidak tersedia berarti skornya rendah termasuk isu yang tidak menjadi prioritas yang paling tinggi kalau ini karena USDC ada kepentingan internasional atau tidak kemudian menyangkut kesetaraan atau tidak kalau seperti covid ini kan kepentingan internasionalnya tinggi ini untuk level global itu nilainya tinggi kemudian ada unsur kesetaraan ini menjadi isu global sekarang semua orang semua organisasi mengangkat isu mengenai kesetaraan kalau dia bisa ikut membenahi tentang kesetaraan gender terutama atau apa namanya kelompok masyarakat yang terpinggirkan itu akan lebih diberi skor tinggi ini yang lain lebih sederhana tadi keluasan sama magnitude severity kemudian kerentanan masyarakat kedukungan masyarakat dan politik affordability kurang lebih sama saya sajikan ini dari beberapa referensi kemudian UNICEF juga punya tolong ukur aktual atau tidak urgen atau tidak relevan dampak sesuai inklusi ini yang ciri khas dari UNICEF adalah dikaitkan dengan misi organisasi kita juga seperti ini apa namanya kesesuaian jadi kalau kita berada di sebuah organisasi tertentu misalnya apa ormas agama atau apa namanya mahasiswa isu itu juga perlu kita 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 nilai apakah sesuai enggak dengan visi-misi organisasi kita ini UNICEF memberikan tambahan itu kemudian ada inklusinya jadi kalau kita misalnya UNICEF itu kan bekerjanya untuk children untuk anak-anak jadi dia akan memilih isu yang terkait dengan anak-anak dapatkah konsistenan kita berpartisipasi dalam isu ini jadi itu setiap organisasi mempunyai kriteria yang disesuaikan dengan misi organisasinya ini yang lain juga kemudian ini selanjutnya tentang scoring bagaimana membuat penilaian mengenai isu ini sebetulnya bukan hal yang sulit jadi misalnya tadi kita punya 3, 4 atau 5 masalah misalnya disini ada STBM yang kedua ada pengelolaan sampah yang ketiga ada PSN yang keempat misalnya ada mengenai penghematan air minum sesuai dengan bidang kita ini kemudian kita tinggal kasih skor magnitudenya untuk setiap setiap isu kita beri skor 1 sampai 5 ini seperti skala liket kalau kalian mengenal di metodologi riset dengan Pak Cahyono Pak Tri jadi kalau misalnya magnitudenya itu kecil bisa kalian kasih 1 atau 2 tapi kalau besar sekali bisa kasih 5 misalnya masalahnya itu menyangkut seluruh keluarga di kabupaten tersebut kita bisa putuskan kalau itu skornya 5 misalnya begitu seterusnya severity-nya berapa skornya ada gak intervensinya kalau ada berarti skornya tinggi tapi kalau tidak ada skornya rendah kemudian biayanya atau sumber daya yang kita miliki bisa gak kalau affordability-nya kalau kita cukup punya sumber daya berarti tinggi tapi kalau kita tahu bahwa untuk menyelesaikan isu itu ada yang kita tidak punya mungkin cenderung ke rendah kemudian C ini mengenai dukungan dukungan politik atau dukungan masyarakat kalau isu tersebut didukung oleh masyarakat berarti nilainya tinggi kalau tidak nilainya rendah begitu nanti akan keluar di sini angka 1 sampai 5 ada 5 angka kemudian angka itu dikalikan nilainya masuk di sini ini seperti biasa kalau penjurian penjurian apa saja kemudian yang nilainya paling tinggi itu yang bisa dibilang isunya adalah paling prioritas kalau misalnya ada yang sama mungkin kalian bisa gabungkan penentuan isunya dengan kesepakatan atau dengan voting silahkan jadi ini hanya untuk membantu kita untuk menentukan isu mana yang paling prioritas atau paling layak untuk kita kita atasi untuk penentuan isunya sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan ini tadi pendapatnya kalau scoringnya masih tidak tidak terlalu nyata bisa diteruskan kemudian kalau untuk advokasi advokasi itu tadi yang sudah saya sampaikan adalah komunikasi kepada untuk mempengaruhi kebijakan atau advokasi komunikasi kepada pengambil keputusan itu kriteria isunya adalah isu yang dirasakan oleh masyarakat lokal kemudian isunya mendesak dan yang ketiga adalah isunya aktual hangat kalau untuk pengambil keputusan kalau isunya tidak hangat sulit untuk mereka memberikan perhatian sama tolong ukurnya mirip yang ada di UNICEF tadi aktualitas urgensi relevansi dampak kesesuaian dan sensitivitas kemudian bagaimana merumuskan isu tadi di depan sudah saya singgung sedikit sebetulnya jadi ini sedikit kita sudah mengumpulkan datanya jadi kalau untuk merumuskan isu kita harus yang wajib adalah kita mempelajari situasinya tidak hanya tadi kan waktu quiz kita hanya brainstorming hanya dengan cara yang mudah tapi sebetulnya kalau kita mau memilih isu betul-betul kita harus mengumpulkan informasi mengenai isu tersebut dengan riset formatif sebetulnya mengumpulkan data menganalisa kemudian kita merumuskan isunya kemudian ini yang dua yang selanjutnya nanti kalau kita mau melakukan tahapan pemasaran sosial kesehatan secara utuh jadi isu itu harus dirumuskan nah ini salah satu alat kalau kita mau mempelajari sebuah isu bisa kita kita cek determinan internalnya maupun determinan eksternalnya yang internal misalnya kalau kita mau memilih isu di kabupaten Banyumas misalnya tentang STBM kita mesti tahu pengetahuannya seperti apa kemudian keyakinannya kemudian apakah apakah yang mereka khawatirkan dalam isu tersebut ada tidak motivasinya mereka punya tidak skill yang diperlukan atau sumber dayanya kemudian ini penting mereka persepsi mereka tentang kemampuan mereka sendiri ada orang yang merasa aduh aku tidak bisa itu kalau dalam pemasaran sosial itu harus bisa kita kenali jadi persepsinya mereka bagaimana sehingga kita bisa nanti waktu mencari alternatif solusinya bisa sesuai dengan halayak tersebut juga persepsi tentang norma sosial yang berlaku itu faktor internal dari halayaknya tapi faktor eksternalnya juga kita mesti cek bagaimana budaya setempat kemudian ketersediaan pada produk tersebut kalau kita bicara STBM apakah sulit atau tidak sebetulnya membangun sebuah zaman sehat kemudian layanannya ada tidak kalau dia memerlukan bantuan dan sebagainya kemudian ada polosinya atau tidak kalau di Kabupaten Banyumas tidak ada programnya mungkin kita perlu advokasi untuk Kabupaten membuat program STBM misalnya dan seterusnya jadi ini beberapa hal atau determinan yang bisa membantu kita untuk mempelajari latar belakang sebuah isu jadi ini merumuskannya tadi sudah disebutkan kita harus pelajari dulu dengan lebih mendalam mengenai halayak tersebut kemudian subjeknya jelas jadi kita jangan merumuskan isu yang tidak jelas sebenarnya kita mau kita ngomong tentang siapa di skop apa harus jelas karena kalau tidak sulit kita mengukur keberhasilan kita dalam melakukan pemasaran sosial jadi jelas subjeknya bisa berarti misalnya dari di wilayahnya bisa juga dari kelompok umurnya bisa juga mungkin bisa juga kita juga memilih untuk gender tertentu misalnya untuk isu tertentu kita memilih ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak muda atau profesi tertentu dan sebagainya harus jelas subjeknya dan juga harus jelas perilaku apa yang menjadi isu itu biasanya setelah kita tahu segala macam kadang-kadang kita justru keplesetnya di sini tidak merumuskan isu dengan jelas jadi harus jelas perilaku apa yang sebetulnya kita angkat sebagai isu kemudian dalam rumahan tersebut juga harus jelas adanya gap atau masalah yang perlu diatasi jadi misalnya apa namanya tadi yang saya beri contoh misalnya 80% kakak di Purwakarta Selatan masih menggunakan sungai sebagai sarana buang air besar itu jelas ada subjeknya ada perilakunya buang air besar dan ada ada kelihatan masalahnya dan sebaiknya kalau kita merumuskan isu sebelum kita sampai pada kalimat isunya berikan dulu gambaran singkat mengenai situasi dalam satu dua kalimat ini mirip dengan pelajaran metodologi riset oke ini mungkin sudah setelah isu kita menentukan tujuan tidak tidak ada di dalam skop ini sebetulnya ini mungkin yang sedikit catatan jadi isu atau tujuan itu bisa ada bisa berkembang pada waktu kita melakukan proses kegiatan memasalahan sosial kesehatan jadi mungkin saja problemnya bisa di 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 rewrite atau di 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 ubah sedikit ya karena setelah kita mulai dalam tahapan-tahapan berikutnya barangkali kita menemukan bahwa oh ini bukan apa persisnya bukan soal ini jadi boleh disesuaikan jadi di dalam di dalam tahapan perencanaan PEMSOSCAS itu ada tahapan pertama adalah problem description merumuskan masalah atau isu itu boleh berubah oke ini jadi kesimpulannya tentang isu jangan terburu-buru merumuskan isu jadi pahami situasinya pikirkan diskusikan dan baru kemudian dirumuskan dan direncanakan ini ada kutipan dari Abraham Lincoln ada yang kenal kali ya ini presiden zaman dulu di Amerika ya berikan saya enam jam untuk untuk merobohkan sebuah merobohkan pohon ya and I will spend the first for sharpening the axe jadi saya akan menggunakan empat jam pertama untuk mengasah kapak saya apa maksudnya sebelum mengambil keputusan pikirkan baik-baik dulu siapkan semuanya oke itu tentang pengelolaan isu saya persilahkan kalian memberikan pertanyaan atau pendapat dan sebagainya sebelum kita masuk ke materi yang kedua cukup jelas ada yang gak jelas bagian mana yang menurut kalian paling sulit itu kuliah kok ngobrol ke isu ya gak ada yang minum kayak saya Darmawan apakah ada segmentasi audiens bu di setiap isu ya oh apakah ada segmentasi audiens di setiap isu ya sebetulnya memang isu itu dari awal sudah kita kaitkan dengan audiens ya walaupun kalau kita bicara segmentasi itu bisa segmentasi dalam pengertian segmentasi kan bisa bertingkat-tingkat juga ya kita segmentasi kayak kita mengambil sampel besar dulu kemudian irisan di bawah-bawahnya jadi kaitannya jelas ya ada jadi di setiap isu tapi jadi bukan begini bukan kita mengambil isu kemudian membuat segmentasi tapi mungkin apa lebih 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 keparalel bersamaan ya jadi kalau kita misalnya mengangkat isu mengenai STBM ya pasti kita akan tentukan halayaknya yang mana jadi ada segmentasi dalam pengertian pengertian kehususan halayak ya betul ada segmentasi tapi kalau segmentasi dalam pengertian kemudian di dalamnya dipilah-pilah lagi itu sudah masuk ke dalam perencanaan dan implementasi PEMSOSCAS ya jadi bahwa halayaknya khusus ya mudah-mudahan menjawab ya darwawannya saya lihat di ujian tengah semester kemarin kalian sudah sudah belajar mengenai analisis stakeholders kalau tidak salah ya betul kalau memang sudah nanti saya di-stop saja jangan di-ulangi saya kebetulan dikirimi hasil hasil ujian tengah sebentar kalian esainya itu saya lihat mengenai analisis stakeholders mengenai pemangku kepentingan itu sudah dipelajari dengan Pak Hilal karena di dalam advokasi kita belajar itu kalau misalnya sudah tidak usah saya ulang lagi nanti baik kita lanjutkan saja kalau tidak ada saya harapkan kalian sudah bisa memahami paling tidak sekarang sedikit dulu tapi nanti setelah kalian baca lagi akan lebih lebih paham jadi paling tidak sebetulnya apa sih isu itu kemudian bagaimana caranya memilih kemudian merumuskannya seperti apa dan apa yang penting dalam merumuskan sebuah isu mungkin empat hal itu sudah cukup membuat kalian bisa menggunakan dia mau pertanyaan apa silahkan sambil ini Kodrat saya rasa kalau baik kalau seperti ini ada partisipan 50 di Zoom karena saya memerlukan diskusi seperti ini jadi usahakan jangan kebanyakan yang di YouTube jadi separoh-separoh oke lah buat saya jadi diatur sehingga jangan kalau diskusinya hanya 10-15 orang itu nanti kurang 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 mewakili tapi kalau seperti sekarang oke 50 orang pertanyaan dari Zahira Mutiara jika isu dibiarkan akan terjadi apa berkembang menjadi hoax dibiarkan dan tidak diselesaikan maksudnya ada yang bisa ada yang punya pendapat kalau isunya tidak di tidak di apa diatasi akan bisa berkembang menjadi hoax tidak baik Mutiara jadi ada dua hal mungkin yang perlu saya berikan untuk meresponsi ini yang pertama mengenai isu itu sendiri isu itu ada sedikit perbedaan pengertian kalau dalam dalam pemasaran sosial sebetulnya yang kita maksud dengan isu itu sebetulnya bukan rumor bukan berita yang tidak jelas dalam pemasaran sosial itu isu itu adalah sebuah masalah yang harus diatasi tetapi pengertian itu juga tidak salah bahwa kalau tidak diatasi bisa menimbulkan masalah atau hoax hanya kalau kita bicara hoax mungkin definisi isunya agak lebih spesifik yang terkait dengan pemberitaan jadi saya akan arahkan ke sana jadi kalau isu tidak diatasi sudah jelas bisa menimbulkan masalah nah masalahnya itu salah satunya adalah hoax masalah yang lebih besar ada kalau isu tidak diatasi masalah yang lebih besar adalah kerugian di bidang kesehatan kalau kita tahu ada permasalahan ada isu yang harus diatasi kemudian tidak diatasi itu akan merugikan merugikan kesetatan masyarakat tapi kalau isu dalam pengertian rumor atau situasi yang tidak diselesaikan kemudian menimbulkan fitnah misalnya hoax itu kan mirip fitnah mirip fitnah tadi kalimatnya istilahnya darmawan gibah ada yang bilang kalau gibah itu beritanya benar tetapi tidak perlu dibicarakan kalau fitnah beritanya tidak benar jadi kalau tidak diatasi jelas bisa menimbulkan bisa menimbulkan fitnah bisa menimbulkan hoax kalian pasti lebih tahu tentang hoax bagaimana caranya menangkal hoax jadi sehat bermedsos itu salah satu cara untuk menangkal hoax apa misalnya kalau kita jangan asal forward mungkin kalian saya sebenarnya ada ini sendiri jadi think before sharing jadi sebelum kita tahu persis jangan diteruskan kemudian kita juga perlu mendalami permasalahannya melihat sumbernya jadi agar tidak terjadi hoax ini sekalian ini penting sekali dan satu hal ini apa namanya saya rasa kalian perlu tahu juga bahwa sekarang mungkin sudah ada sudah ada yang dengar ada kajian baru infodemics infodemics jadi dalam situasi pandemics ini WHO mengeluarkan sebuah kajian bahkan ada kursusnya kalau kalian mau ikut kursusnya masuk ke website WHO itu gratis hanya bahasanya masih bahasa Inggris itu tentang infodemics jadi bagaimana informasi yang begitu banyak terutama mengenai covid kalian pasti sudah mengikuti pemerintahan mengenai masker perlu atau tidak masker yang seperti apa bagaimana cara pakainya itu macam-macam dan membuat kita akhirnya bingung itu namanya infodemics abundant of information jadi informasi yang berlebihan yang membuat kita tidak bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kita jadi luber istilahnya mungkin kalian boleh catat infodemics saya catat juga di saya jadi itu menarik itu itu mirip 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 hoax cuma infodemics itu kalau hoax kan konotasinya sudah kefitnah tidak benar beritanya perlu diteliti tapi kalau infodemics itu bisa benar hanya terlalu banyak sehingga versinya membingungkan tentang masker belum tentang pengobatannya bagaimana jamu-jamu itu bisa membantu kita mengobati covid jamu yang seperti apa bagaimana cara minumnya itu begitu banyak informasi kemudian ditambah juga ada klaim yang berkepentingan dengan pemasaran mengklaim khasiat dan sebagainya bahkan mengenai garam dan sebagainya itu sekalian saya angkat jadi tadi hoax betul jawaban untuk mutiara bisa bisa menjadi hoax tapi juga sekalian saya share dengan kalian mengenai infodemics itu penting jadi kalau kalian mendapat informasi yang berlebihan dan membingungkan itu masuk dalam infodemics dan sudah ada juga penangkal-penangkalnya kalian bisa cek mungkin yang mudah di di kominfo di apa namanya itu satu lagi yang gantinya satgas covid di sana juga ada kemudian media masa hampir semua sekarang mempunyai informasi mengenai tangkal hoax karena di level internasional pun sudah ada asosiasi yang menganalisa hoax hoax ini oke ya mutiara oke boleh ibu permisi aku open mic aja ya ya itu kan kalau yang isu tentang vaksinasi itu kan seperti beredar itu yang kayak vaksinasi untuk kepentingan apa kepentingan jual beli gitu ya itu kan ranahnya bukan tentang di dunia kesehatan lagi ya bu nah itu apakah untuk menangkal itu itu kita maksudnya tetap kita yang menangkal isu tersebut atau apa orang-orang yang dari pemerintah atau dari ekonomi gitu bu maksudnya bisnis oke tentu yang 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 berwenang akan memberikan penjelasan ya tetapi kan kita kan tadi kita udah tau prosumer ya jadi sebetulnya siapapun sekarang kita bisa berpendapat dan ada bagusnya kalau kita adalah agen agen kesehatan ya apa sepanjang yang informasinya bisa kita bertanggung jawabkan kita bisa bisa sampaikan ya atau kita belikan linknya ke penjelasan yang lebih lebih valid ya tetapi kalau saya pribadi berpendapat kita kita lebih baik ikut ya ikut terlibat dalam memberikan penjelasan asalkan sebelum kita memberi penjelasan kita kita pelajari betul ya soalnya dengan begitu kita juga sebenarnya belajar belajar untuk mencari informasi yang informasi yang benar dan apa namanya dan objektif jadi ini satu lagi mungkin karena ini mata kuliah jadi saya harus objektif jadi belum tentu juga informasi yang keluar dari pemerintah itu informasi yang objektif kalian mungkin kalau anak muda lebih lihat di mem-memnya ada mem yang menyindir bahwa informasi hoax adalah informasi yang tidak dibuat oleh pemerintah jadi seolah-olah kalau tidak pemerintah itu seperti hoax itu juga tidak objektif jadi sebetulnya kalau kalian ingin masuk lebih dalam malah kita bisa lebih objektif bisa membaca informasi dari banyak sumber apalagi zaman sekarang informasi bukan hanya dari organisasi kalian bisa cek di informasi oleh para ahlinya mungkin kalau dalam covid kalian bisa tahu ada orang-orang yang ahli-ahli di bidang tertentu tergantung kalian lebih percaya repotisinya yang mana jadi bisa lebih objektif jadi ada bagusnya ikut walaupun mungkin tadi ya Mutiara belajar kemudian carikan linknya kalau perlu ada berita disampaikan sehingga semua orang mempunyai hak untuk lebih objektif untuk menentukan pendapatnya juga tapi kalau kita ini kan sudah belajar mengenai media sosial dan sebagainya jadi sebaiknya yang jelas jangan asal percaya berita yang tidak jelas jendrungannya tentang aspek aspek ekonominya sendiri kalau boleh saya berpendapat langsung disini saya rasa sampai saat ini sebetulnya itu belum masih ditangani dengan baik oleh pemerintah jadi belum belum ada belum ada apa namanya belum ada legalisasi untuk mengimport maupun memberikan vaksin secara komersial walaupun itu berjalan terus COVID ini luar biasa perubahan-perubahan dari hari ke hari jadi kalian bisa ikuti jadi sementara ini masih dalam posisinya adalah kalau ada perusahaan yang ingin mendatangkan itu diharapkan adalah dikoordinasikan dalam satu program yang sama dengan pemerintah artinya kalau kita perlu 181 juta dosis pemerintah hanya punya 50 yang dibeli oleh perusahaan swasta ini juga harus dikoordinasikan untuk siapa prioritasnya juga harus disesuaikan dengan pemerintah karena sebetulnya kan tujuannya bukan orang per orang tujuannya adalah herd immunity 70% terlindungi jadi tentang kontennya sendiri tadi Mutiara saya berpendapat kalau memang saat ini sebetulnya belum ada kran yang dibuka untuk import vaksin komersial walaupun sudah banyak permintaan oke satu lagi pertanyaan dari Wahyuning isu kesehatan di Jakarta yang sekarang sudah melalui banjir saat contoh cara mengatasi tersebut bagaimana Bu sementara masih dalam pandemi covid juga ya terima kasih Wahyuning menurut hemat saya ini bukan 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 lagi isu ya tapi lebih ke lebih ke memang 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 ke apa programnya ya jadi sedang banjir bagaimana mengatasinya jadi kalau yang diatasi programnya ya itu bukan tentang isu memang harus diatasi tetapi kalau yang dimaksud oleh Wahyuning adalah banjir itu menimbulkan isu yang jadi macam-macam melebar ya itu memang harus diatasi menurut saya selalulah dalam mengatasi isu yang pertama adalah kejujuran pokoknya kalau isu dilawan dengan kebohongan sudah lah tidak akan pernah selesai jadi terbuka terbuka menceritakan apa yang sudah bisa dilakukan apa yang tidak bisa dilakukan dan biarkan masyarakat ikut memahami apa namanya dinamika pembangunannya jadi jangan jangan dianggap masyarakat itu nanti kalau sudah selesai ya dan kadang-kadang ada yang selesai juga ya jadi kalau dalam hal mengatasi isunya kalau pendapat saya memang itu harus dijelaskan dan tidak bisa juga dianggap itu tidak lebih penting daripada covid ya tapi semuanya memang harus 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 dilakukan memang tidak gampang ya kalau kita sudah berkomitmen menjadi pejabat atau menjadi pemimpin menjadi penanggung jawab program ya memang kita harus kerja keras di situ termasuk komunikasinya jadi kalau kalau dari sisi isu yang benar-benar isu yang harus ditepis itu saya rasa memang harus 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 dijelaskan ya jadi tidak tidak mungkin ini sebetulnya masuk ranah kalau Wahyun yang tertarik ini masuk ranah komunikasi risiko dan komunikasi krisis ya itu menarik sekali ya bahwa sebelum kita berkomunikasi pun kita sebetulnya sebelumnya sudah harus membangun kepercayaan masyarakat kalau ada isu mengenai banjir atau kesulitan ketidakbecusan penanganan dan sebagainya kalau kita dari awal sudah tidak dipercaya oleh masyarakat mau ngomong apapun agak susah jadi memang salah satu elemen terpenting dalam komunikasi itu adalah trust membangun kepercayaan dan itu tidak bisa dibangun hanya pada saat ada kejadian jadi menjadi orang yang baik itu memang harus terus menerus tidak hanya pada waktu kita memegang jabatan kemudian menjadi orang baik atau pura-pura baik jadi trustnya harus dibangun dari awal jadi kalau misalnya jadi apapun lah jadi siapapun kita memang harus begitu ya jadi kalau orang sudah percaya lebih mudah kita mengatasinya makanya kadang-kadang dalam komunikasi krisis itu ada rumus kalau misalnya kita tidak punya jurubicara yang dipercaya kita harus mengangkat orang yang dipercaya untuk berbicara tidak bisa tidak bisa orang yang sudah reputasinya amburadul disuruh bicara terus makin kacau jadi itu untuk mengatasi isu itu bahasan yang sangat menarik mengenai bagaimana kita menepis isu termasuk kalau saya sih masuk lebih senang jangan jangan dibalas dusta dusta dibalas kebenaran saja kemudian oke Zahira nanti kalau masih kalau diperlukan kalau apa namanya untuk menjawab-menjawab seperti itu kita bisa komunikasi Jabri mungkin ada link link tertentu yang bisa saya share dengan dengan Mutiara atau dengan siapapun dari kalian yang ingin isu tertentu biar saya juga belajar saya tidak keberatan kalau COVID insya Allah saya mengikuti tapi kalau isu lain mungkin kita bisa bersama belajar oke saya kira untuk isu kita tutup dulu sudah cukup mahir saya lihat kita sekarang ke advokasi mudah-mudahan tidak terlalu sulit karena kalian sudah sudah mengerjakan mengenai pemangku kepentingan saya apa ya ini sebenarnya tidak bagus saya sebenarnya karena dikirimi oleh BAK hasil hasil UTS kalian jadi saya baca beberapa mengenai pemangku kepentingan beberapa saya lihat sudah benar sudah memahami apa itu pemangku kepentingan tapi beberapa ada yang kelihatannya belum belum memahami betul yang dimaksud pemangku kepentingan itu apa yang paling gampang pemangku kepentingan adalah pihak para pihak kemudian pihak-pihak itu bisa kita kelompokkan pihak yang perannya seperti ini pihak yang perannya seperti ini itu sebetulnya intisari dari advokasi kita juga seperti itu jadi saya senang juga kalau sudah dibahas sebelumnya tinggal saya perkuat saja jadi nanti kita akan lihat apa itu pemangku kepentingan bagi yang kemarin merasa agak susah coba sekarang diperhatikan lagi oke sekarang mengenai advokasi mana dia saya kok gak bisa nemu dimana ini ini dia oke mudah-mudahan bisa lebih cepat advokasi advokasi di bidang kesehatan ini kurang lebih isinya ya pengertian advokasi advokasi itu apa sebetulnya siapa yang disasar dan mengapa perlu advokasi kemudian yang kedua mengenai analisis pemangku kepentingan atau jangan bingung kalau ada istilah pemangku kepentingan atau stakeholder ini memang kalau kita belajar bahasa-bahasa kita memang kadang-kadang ini ya bahasa program itu kadang-kadang aneh bin ajaib susah amat sih bilang pemangku kepentingan kepentingannya dipangku oleh siapa jadi intinya adalah pihak-pihak yang terlibat yang gampang sebegitu ya itu karena diterjemahkan kita kan senangnya mengadaptasi stakeholder analysis jadi stakeholder itu pemangku kepentingan jadi ini yang mungkin penting untuk kita clear betul untuk memetakan siapa pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terlibat dengan program kita dengan sebaik-baiknya ada pemangku kepentingan primer ada pemangku kepentingan sekunder yang primer itu adalah yang langsung terkait dengan pengambilan keputusan jadi kalau kita punya isu STBM di Kabupaten Banyumas kita bisa bilang Pak Hussein bupatinya atau kepala dinasnya itu adalah pemangku kepentingan primer yang bisa mengambil keputusan yang sekunder adalah yang di sekitarnya yang berpengaruh atau kita sebut influencer dalam pengertian yang ikut mempengaruhi isu bukan influencer dalam pengertian medsos mesos dan pansos jadi itu kemudian jenis kegiatannya apa yang bisa dilakukan dalam advokasi dan yang terakhir bagaimana menilai keberhasilannya ini definisinya WHO sendiri ada buku khusus mengenai ini mengenai advokasi menarik juga kalau ada yang tertarik nanti bisa saya kenapa tertarik jadi pada intinya adalah yang perlu kita highlight mengenai pengertian karakternya adalah mempengaruhi penentu kebijakan jadi bukan kalau dalam yang mudah mungkin kalau kita di level kabupaten kita akan mempengaruhi bisa bupati bisa kepala dinas bisa kepala ketua DPRD sesuai dengan isu kita jadi bukan untuk mengubah langsung perilaku masyarakat tapi mempengaruhi pembuat kebijakan decision maker kemudian kita dengan dengan advokasi itu kita berharap dapat memperoleh dukungan dukungan politik kebijakan atau sistem termasuk anggaran jadi itu kenapa kita perlu advokasi kepada penentu kebijakan adalah karena sebuah isu kesehatan masyarakat itu tidak mungkin di sebuah negara yang punya struktur itu pasti sangat dipengaruhi oleh pengambilan keputusan makanya kita perlu melakukan advokasi selain mendampingi langsung masyarakat memberikan bantuan memberikan sarana kepada masyarakat kita juga harus menggarap ekosistemnya menggarap level membuat kebijakannya jadi ini yang kita harapkan kalau kita bisa mengajak policy makers jadi kita nanti bisa cek juga kalau misalnya policy makers terutama untuk membuat kebijakan yang belum cukup memberikan dukungan itu sangat perlu kita melakukan advokasi kalau di level kecamatan bisa saja jadi kalau kalian mau melakukan program pengelolaan sampah yang baik untuk di sebuah kecamatan kalian bisa menghadap Pak Camat untuk meminta dukungan jadi ini sangat biasa dan sangat penting dilakukan jadi bisa bentuknya komitmen politik bisa juga dia membuat sebuah kebijakan policy support misalnya oke kalau gitu saya akan wajibkan seluruh apa namanya kebijakan itu biasanya bentuknya lebih tertulis SK dan sebagain macam kalau sugungan sistem misalnya adalah dia akan menyesuaikan metode pengambilan sampah di kecamatan tersebut sesuai dengan sesuai dengan briefing dari kita kemudian kita juga bisa minta ada penerimaan sosial dari policy makers ini tadi biasanya siapa sih pejabat penentu kebijakan yang paling lazim yaitu adalah memang kepala daerah dan legislatif tapi bisa saja berbeda sesuai dengan isu yang kita garap kalau di pemerintah bisa kalau di pusat kita bisa memberikan advokasi ke menko ke menteri atau bahkan ke presiden kemudian di provinsi keupatan kecamatan bahkan di tingkat desa di desa ada pak lurah atau ada kalau legislatifnya di desa mungkin ada apa istilahnya Dewan Musyawarah Desa atau apa jadi itu legislatif biasanya dua ini yang paling lazim atau pimpinan yang bertanggung jawab kalau kita bicara STBM mungkin Bupati tidak megang langsung tapi dipegang oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan bisa juga dengan pimpinan ORMAS terutama misalnya adalah organisasi keagamaan bisa keputusannya ada di sana atau yang sering juga adalah penyandang dana atau dunia usaha jadi kalau misalnya kita tahu mungkin ada ada apa yayasan-yayasan besar yang mendanai mendanai program kesehatan tetapi dia belum mendukung isu sebuah isu kita bisa melakukan advokasi kepada mereka penyandang dana ini diulang lagi kurang lebih seperti ini dan pelakunya bisa individu bisa kita dengan teman-teman kita bisa LSM bisa juga jadi dunia pendidikan bisa juga bergabung dengan media masa dan ini sebetulnya kalau bicara pelaku paling ideal adalah kita berkolaborasi dengan semuanya kemudian melakukan melakukan advokasi ini apa ini oke ini perencanaan apa langkah advokasi secara umum jadi dimulai dengan merencanakan di dalam perencanaan ini yang kembali lagi yang paling penting adalah kita melakukan pemetaan mengenai pihak-pihak yang terkait atau istilah kerennya adalah stakeholders analysis kemudian ini sudah menemukan orang-orang yang bisa bekerjasama kemudian menyusun strateginya kemudian melakukan kegiatan yang dimaksud kegiatan kegiatan advokasi ada di sini kegiatan itu bisa dibedakan menjadi dua kegiatan yang langsung dilakukan kepada para pengambil keputusan untuk mempengaruhi mereka bisa juga kegiatannya adalah tidak langsung ke mereka tetapi kita membuat opini opini di masyarakat sehingga memberikan apa namanya memberikan pengaruh atau tekanan kepada policy makers kepada pengambil keputusan sehingga bisa dilakukan perubahan jadi ini kalau waktu kita mau memilih strateginya kita harus melakukan pengumpulan data kemudian membuat membuat perencanaan kemudian ini beberapa jenis kegiatan yang bisa kita lakukan langsung kepada policy makers bisa melakukan lobby negosiasi presentasi atau petisi ini sebetulnya apa namanya sasarannya langsung kepada mereka nanti kita kita buka satu persatu kemudian bisa juga ini yang sifatnya melakukan opini atau melakukan tekanan-tekanan kepada policy makers bisa dengan mobilisasi mobilisasi ini apa namanya kata sopan atau efumisme dari kata demo biasanya kalau demo itu mobilisasi masa kemudian bisa dengan seminar-seminar kita lakukan seminar dengan siapapun kemudian kita harapkan dari seminar tersebut para policy makers kalau ditingkat kabupaten mereka mendengar kemudian bisa membahasnya dalam rapat-rapatnya atau bisa kita berkampanye atau kita bisa melakukan polling nanti kita lihat satu persatu dan selanjutnya kemudian harus ada monitoringnya kalau kita melakukan advokasi sudah berhasil atau belum itu harus kita cek ini analisis perlaku kepentingan ada yang oh sorry ada yang nge-chat share screennya tidak jalan masa jadi kalian tidak melihat apa-apa enggak kasihan sekali saya enggak lihat ini tadi how come coba saya ulang lagi ya ini harusnya saya panik tapi saya merasa lucu share screen untung ada yang ngomong gimana sekarang tetap iya sudah sudah ya kalau kita sudah sampai sini nih sudah ketujuh ya enggak apa-apa ya kita lanjut aja ya nanti kalian baca lagi di rumah sampai sini tetap oke kelihatan kelihatan bu siap terima kasih ya diberitahu ya oke sekarang analisis kepentingan ini yang paling penting sebetulnya dalam proses advokasi ya agar advokasinya bisa berhasil kalau kalaupun kita tidak melakukan ini sebenarnya enggak apa-apa kita sudah tahu secara secara alamiah kita tahu oh Pak Camat belum ngerti nih tentang STBM atau Pak Pak Bupati belum memahami pentingnya apa pentingnya melakukan apa melakukan PSN misalnya ya itu kita bisa aja langsung ketemu gitu boleh ya tapi sebenarnya kalau kita mau itu berapa advokasinya bisa bertahan lama kita sebenarnya perlu untuk untuk bekerjasama dengan berbagai pihak agar isunya bisa bisa dipahami oleh semuanya jadi itu proses untuk mengidentifikasi individu kelompok atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi dalam sebuah isu jadi polak-balik bisa bersa ya nah caranya mengidentifikasi sebenarnya enggak susah ya kalian saya rasa sudah tahu juga jadi kita biasanya ini ada berapa ada lima lima kelompok kalau kita mengidentifikasi pemangku kepentingan sekarang kok ininya saya enggak enggak jalan jadi yang pertama ini sektor publik sektor publik itu pemerintah kemudian swasta kemudian dunia pendidikan dunia LSM dan ORMAS kemudian kalau ada organisasi internasional karena organisasi internasional itu sekarang sudah bergerak sampai ke bawah-bawah seperti ada UNICEF ada STBM itu sebetulnya juga didanai oleh internasional oleh World Bank ini yang agak kurang adalah media media itu sebenarnya bisa diajak untuk pekerjasama jadi kalau kita mau memetakan paling tidak kita bisa membuat tabel tidak harus seperti ini ini hanya salah satu contoh saja kayaknya ada masalah lagi ini ya sorry ada masalah dengan ini saya ya mungkin harus satu-satu kali screen share nya ya kasihan sekali saya sudah enggak di halaman lima saya sudah di halaman seperti ini kelihatan 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 di slide ya mungkin kalau di preview jadi kayak tadi kali ya mungkin kalau kalian tidak keberatan kita enggak usah main di preview boleh enggak kurang besar enggak saya agak curiga nih kalau saya preview dia biasanya hilang gitu ya oke saya coba lagi ya kalau kali ini kalau saya pindah halaman enggak kelihatan berarti preview nya di dalam software saya bermasalah ya oke ini setelah kita memetakan kalian lihat ini ya yang ada ada apa namanya kayaknya masih deh slide berapa nih saya lupa oke 12 12 ya ini kelihatan masih stuck kelihatan kelihatan ini yang ada ini ada tabel nama posisi itu bukan bukan ya emang ini kayaknya saya enggak boleh pakai ini deh enggak boleh pakai preview saya curiga preview nya bermasalah sekarang enggak ya semuanya sekarang ada di slide 12 ya iya oke oke sorry ya jadi saya rasa saya enggak usah mempreview lah mudah-mudahan masih kelihatan dibesarkan sendiri ya jadi coba saya cek nih sekarang kelihatan slide 11 kelihatan iya ya enggak nih kira-kira masalahnya dengan preview ya oke jadi kalau tadi kita sudah bisa menuliskan siapa yang pihak-pihak yang terkait ya misalnya kalau kita ngomong STBM ada apa namanya camat kemudian ada RT kemudian misalnya ada apa ya organisasi masa di sana gitu ya kita akan 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 isi di sini ya terutama adalah kita mengecek posisi mereka terhadap isu kita misalnya Pak Camat terhadap isu STBM dia apa mendukung netral atau tidak mendukung ya jadi sebenarnya kita kayak kayak apa ya kayak mau bikin strategi ya tapi kita harus tahu orang itu posisinya seperti apa gitu ya ini kayak kayak kita mau mau main-main juga ya jadi kalau dia ini diisi nanti ya terus apa sih ininya dia peranannya dia dalam isu kita jadi kalau misalnya Pak Camat peranannya adalah membuat membuat program ya menentukan program mungkin ada lagi nama di sini adalah kalangan swasta di kecamatan tersebut ya posisinya mendukung perannya apa menyediakan apa namanya menyediakan apa istilahnya lubang kloset itu ya leher angsa yang murah misalnya jadi perannya kita bisa kita tulis di sini kemudian besar atau tidak nih pengaruhnya kemudian tindak lanjutnya apa jadi ini ini boleh 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 disederhanakan boleh juga dibuat lebih rumit tergantung kebutuhan kalian tapi intinya adalah kalian menganalisis untuk sebuah program yang akan kalian lakukan atau sebuah isu yang akan kalian garap siapa-siapa yang terlibat semua kalian tuliskan di sini bahkan kalau perlu di situ misalnya ada sebuah sekolah yang sangat sangat terkait ya ditulis misalnya SD negeri 3 atau bagaimana kemudian dituliskan posisinya mereka seperti apa mendukung tidak mendukung dan sebagainya kemudian tapi boleh dia mendukung tetapi dia tidak punya kekuasaan atau dia tidak mendukung dan dia sangat berkuasa apa yang harus kita lakukan nah ini yang berikutnya ini jadi kalau sampai sini saya harap kalian sudah sudah beres sudah paham tapi kalau di sini ini memang tidak mudah tapi dalam kalian kalau melakukan yang sesungguhnya bisa kalian gunakan sebagai alat jadi ini misalnya ada pemangku kepentingan ada sebuah pihak yang powernya atau kekuasaannya rendah atau tinggi ini dibanding digabung dengan dia tertarik tidak untuk ikut menggarap isu tersebut ketertarikannya tadi kan di sini ada interest dari sini kita bisa cek di sini interestnya tinggi atau rendah misalnya misalnya dalam STBM misalnya camat setempat dia powernya tinggi atau rendah tinggi ya tinggi tapi dia tertarik tidak kepada isu STBM kalau dia tidak tertarik kepada isu tersebut tetapi kewasannya tinggi kita harus membuat dia untuk tidak tidak apa tidak terganggu dengan dengan isu tersebut keep satisfied tetapi kalau dia interestnya tinggi kita harus melibatkan dia penuh sepenuhnya dengan aktif ini kalian sudah lulus ISP saya rasa bahasa Inggris tidak masalah buat kalian jadi kalau powernya high interestnya rendah keep satisfied tetapi kalau dia powernya tinggi dan interestnya tinggi ajak dia untuk ikut bekerja dengan isu kita kalau misalnya dia powernya rendah dia sudah tidak punya power bukan siapa-siapa kemudian juga tidak tertarik tidak usah diapapakan dimonitor saja minimum effort tapi kalau dia tidak punya power ketertarikannya tinggi sebaiknya dia keep informed selalu diberi di update informasinya jadi kalau misalnya ada ada organisasi Karang Taruna di situ yang apa namanya dia tidak punya misalnya misalnya tidak punya power apa-apa tetapi mereka tertarik punya atau mungkin jangan Karang Taruna itu biasanya powernya ada misalnya ada kelompok apa ya kelompok apa kelompok baca Pak Yuning punya kelompok baca saya tidak ini hanya contoh powernya misalnya dia tidak punya tidak punya kekuasaan tetapi dia sangat tertarik pada ISU STBM beri mereka selalu informasinya perkembangannya seperti apa suatu saat mungkin dia bisa bermanfaat kemudian bisa juga dia powernya apa namanya powernya powernya mana yang belum keep satisfied sudah semua jadi powernya kalau powernya rendah interesnya rendah ya dimonitor saja tidak usah diutik-utik kalau powernya rendah kemudian interesnya tinggi update informasinya kalau powernya tinggi interesnya rendah jangan diganggu kalau diganggu mereka nanti akan bisa merusak malah ya tapi kalau powernya tinggi interesnya tinggi diajak diajak aktif oke coba saya cek sudah berubah ya ininya sudah ya jadi maaf ya tidak usah saya preview ya hanya begini saja kayak orang bodoh saja ya sekarang kita masuk ke kegiatannya jadi ini konkret saja apa sih kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk advokasi tadi sebenarnya kita sudah sudah membicarakan ada yang langsung ada yang tidak langsung ya yang langsung itu misalnya kita langsung presentasi di depan Pak Camat depan Bupati atau bisa juga kita melobi DPRD ya menegosiasi nanti bedanya apa kita perhatikan tapi ini bisa juga ada ada pengelompokan yang low profile medium profile dan high profile yang tidak terlalu penting nah ini dia ya yang langsung tadi ya komunikasi yang langsung dengan pengambil kebijakan ada empat yang ingin saya angkat di sini yaitu lobby negosiasi presentasi dan petisi petisi ini langsung ya kepada yang bersangkutan ya karena ini akan petisi kalau sudah sampai ke jumlah tertentu pasti akan disampaikan kepada yang bersangkutan lobby ya ini saya satukan lobby dan negosiasi karena bedanya tipis ya lobby itu itu upaya pendekatan yang dilakukan oleh suatu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memberi dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh lobby dapat melibatkan pihak ketiga sebagai perantara baik terbuka atau tertutup legal maupun ilegal negosiasi itu sama dengan lobby tapi dilakukan dengan resmi bedanya disitu saja jadi kalau kalian misalnya menghadap Pak Camat apa namanya sambil misalnya nonton calung gitu ya karena sama-sama hobi calung itu masuknya ke lobby lobby jadi lobby itu informal sifatnya kelemahannya adalah kalau lobby hasilnya itu tidak bisa langsung dianggap sebagai keputusan resmi harus ada langkah berikutnya kita kan sering bilang ini sedang kemana sedang melobby Pak Direktur misalnya itu pendekatan secara informal boleh terbuka boleh tidak lobby itu bisa juga terbuka ya tidak hanya tertutup legal juga ada yang legal yang ilegal juga ada lobby yang ilegal banyak ya tapi kalau negosiasi itu yang dimaksud adalah resmi jadi oke kita negosiasi Pak ini hasilnya begini oke berarti kita sepakat ya nah itu sudah langsung menjadi dasar untuk pembuatan keputusan ya tapi kalau lobby sifatnya masih informal harus masuk satu langkah lagi untuk diformalkan oke ya nggak 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 bingung ya kalau ada apa ada permintaan untuk bernegosiasi atau melobby ya ini mungkin ini mungkin kalau di Hima pernah kali ya negosiasi dengan Kaprodi ya dengan Pak Parmin agar begini-begini-begini tapi kalau lobby Anda curhat itu lobby ya curhat ke siapalah gitu ya sambil sambil makan di kantin bareng-bareng ini Pak ini nih itu lobby sebetulnya ya oke kalau petisi kalian ini sekarang sudah pasti sudah sering dengar banyak sekarang dipakai petisi ya petisi itu apa intinya adalah mengumpulkan mengumpulkan apa mengumpulkan jumlah untuk mengangkat isu tertentu ya yang paling terkenal ya mungkin kalian pernah juga masuk dengan dari change.org ya change organization itu petisi ini tadi ya yang ini sudah sudah semua ya tadi ada presentasi-presentasi kalian tahu lah ya datang ke depan apa pendanggung jawab atau pengambil keputusan kemudian kita presentasi ya mempresentasikan kemudian ini yang sifatnya menginfluens atau membangun opini yang tidak langsung tapi sebetulnya diarahkan untuk untuk mempengaruhi pengambil kebijakan ini saya jelaskan di sini saja ya biar tidak terlalu lama ya mobilisasi ya mobilisasi itu maksudnya adalah mengumpulkan massa ya kata yang paling gampang demo lah ya demonstrasi ya seperti demo yang paling saya ingat betul adalah demo revisi undang-undang KPK kemarin ya yang paling paling hebat sementara ini ya di di ini yang terakhir yang lain-lain mungkin agak agak kurang pas kalau saya sebutkan jadi mobilisasi salah satunya itu demo ya seminar juga bisa seminar yang tidak langsung di depan pengambil kebijakan ya itu masuknya ke kegiatan advokasi yang tidak langsung atau membangun opini agar mempengaruhi pengambil kebijakan ya kampanye ya kampanye bisa agak beda dengan mobilisasi ya kalau mobilisasi itu betul-betul apa namanya misalnya lebih keras ya lebih orangnya lebih banyak kemudian ada orasi-orasi gitu ya kalau perlu ada teatrical segala macam kalau kampanye itu ya apa namanya lebih 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 apa tadi medium profile ya polling ya polling ini tidak ditujukan langsung kepada si pengambil kebijakan tapi bisa mempengaruhi ya jadi kita membuat ini paling banyak juga sekarang ya terutama di bidang politik ya polling kita bisa juga untuk bidang casling membuat polling sebetulnya bisa ya hanya-hanya belum pernah dicoba ya jadi atau mungkin polling mengenai pengelolaan sampah yang paling sesuai untuk sebuah kabupaten itu bisa dipolingkan sebetulnya kalian edukasi dulu ada sekian metode tiga metode kemudian berikan polling dengan tiga metode ini kalian memilih mana itu bisa ketahuan nanti ya ternyata 90% memilih menggunakan mungkin metodenya sanitary landfill ya atau apa gitu itu bisa kemudian diberikan kepada pengambil kebijakan tidak langsung kepada mereka sebetulnya kemudian debat publik ini juga banyak ya kalau contohnya yang paling gampang waktu pemilihan presiden ya atau pilkada itu debat kemudian publik bisa terlibat media masa sudah pasti kita sudah belajar media masa ya minggu lalu jadi itu tempat yang paling paling apa mungkin masif untuk membangun opini kemudian di media sosial saya rasa tidak terlalu sulit ya untuk dipahami pergiatannya yang penting adalah kalian paham tujuannya untuk apa ya ini hanya alat-alatnya saja ini salah satu contoh ya demo untuk untuk climate change ya climate action ini jelas-jelas demo ini ditujukan untuk para pemimpin negara maju agar mengurangi emisi apa emisi CO ya jadi digerakkan oleh seorang anak muda remaja perempuan ya tapi ini sudah mendunia saya tidak tahu di Indonesia kayaknya belum sampai ya tapi mereka ada ada hari yang mereka meliburkan diri sekolah untuk mendesak kepada para pemimpin dunia ya namanya Greta Thunberg ya Greta Thunberg kalian mungkin pernah mendengar ya anak ini memang dari kecil sudah galau dengan dengan dunia yang makin apa makin tidak terkendali ya ininya apa pencemaran lingkungannya sampai mungkin kalau kalian dengar story-nya dia 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 diundang menghadiri pertemuan climate change di New York dia tidak pernah naik pesawat jadi kemanapun dia akan naik kapal atau perahu yang energinya paling rendah jadi kalau dia karena sudah menjadi tokoh dunia jadi sering diundang kemana-mana di seluruh dunia dan pidatonya kalian coba lihat di Youtube bagus-bagus sekali ya caranya dia bicara tidak tidak seperti aktivis yang yang sangar gitu enggak ya dan tapi kata-katanya sangat mudah dipahami dan sangat meyakinkan jadi kereta Thunberg ini kalau diundang dia perlu waktu karena dia tidak naik pesawat jadi mungkin perlu satu minggu untuk berangkat dari saya lupa rumahnya di Norwegia atau di Sweden jadi dia berangkat untuk pergi ke New York kemudian dari sana dia pindah lagi jadi pernah pernah dia diundang ke satu tempat dipindah ke tempat lain tapi mendadak diubah tempat yang berikutnya sehingga dia bilang saya tidak bisa menghadiri itu karena saya tidak bisa mencapai tempat itu dalam waktu yang singkat kalau tidak salah dari Meksiko dipindah ke Australia atau kemana kemudian ada ada apa seorang pemilik kapal yang meminjamkan kapalnya untuk dipakai oleh Greta sehingga kayak private private chat atau private kapal kemudian dia bisa menghadiri pertemuan yang kedua jadi sampai segitunya kalau orang sudah memegang sebuah isu hidupnya untuk memenangkan isu tersebut ini anaknya Greta Thunberg ada yang mirip pasti diantara kalian mukanya seperti ini beda bulenya ini lobby salah satu bentuk lobby ada asosiasi petani tembako menghadap Pak Jokowi tetapi ini bentuknya lobby tidak dalam forum yang resmi untuk mempengaruhi Pak Jokowi agar tidak membuat mereka hidup lebih susah mungkin teman-teman dari Temanggung paham betul ini permasalahannya kalau ini apa ini advokasi datang jadi yang yang mengadvokasi adalah Aisyah perkumpulan perempuan Muhammadiyah mengadvokasi DPRD Makassar ini contohnya ini saya berikan gambar biar mudah diikuti kemudian kalau ini lain lagi ini apa bentuknya rekomendasi ini jadi ini sudah policy brief jadi ID memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan ini contohnya tadi petisi dan petisi ini mungkin kalian familiar karena ini diinisiasi oleh mahasiswa kesehatan untuk menolak hukum tapi kelihatannya tidak berhasil atau berhasil saya tidak tahu jadi menolak hukum yang dilakukan oleh panitia nasional kalau tidak salah sampai sekarang masih ini contohnya contoh petisi ini contoh mungkin menggunakan public figure kampanye ini contoh konferensi pers untuk media ini contoh debat publik kalau debat publik namanya juga debat sifatnya lebih menghadirkan pihak-pihak yang yang tidak sama pendapatnya untuk kemudian diadu di depan publik ini bentuk polling untuk bentuk polling tapi ini tidak tidak spesifik untuk pemasaran sosial kesehatan saya hanya mengangkat salah satu polling karena ini menarik untuk ada polling untuk siapa kira-kira Menteri Kesehatan yang cocok ini terakhir indikator keberhasilan ini tidak panjang lebar intinya adalah kalau kita mau menilai apakah program adrokasi kita berhasil atau tidak kita bisa menilainya dari beberapa aspek yang pertama mengenai inputnya jadi input ini aspek yang paling rendah jadi kalau kita ngomong input ada paling tidak ada lima ada berapa orang yang terlibat uangnya ada berapa metodenya apa alat-alat apa yang digunakan kemudian bahan-bahan apa yang digunakan jadi kalau kalian lakukan advokasi harus ada laporannya harus ada laporannya materinya ini kemudian kita lakukan dengan cara ini dan sebagainya itu kita baru menjelaskan bahwa ini terlaksana karena ada input ada sumber daya yang digunakan jadi indikatornya namanya indikator input ini pun sudah bagus karena sering kita membuat program yang ternyata tidak jalan bahkan tidak ada uang yang diserap tidak ada manusia yang ikut bekerja dan sebagainya itu indikator input yang kedua tentu proses proses adalah kalau kita bisa menjelaskan saya sudah melakukan ini loh lobbying berapa kali dengan Pak Camat kemudian sudah ada arah ini ini jadi proses atau kegiatan yang dilakukan jadi indikator proses saya rasa kalian sudah cukup familiar dengan ini ya indikator input proses dan output kalau output ya otomatis yang kita lihat adalah hasilnya jadi kita tidak lagi bicara berapa uang yang kita gunakan untuk kegiatan tersebut atau berapa kali kita ketemu Pak Camat Pak Bupati tetapi yang kita laporkan adalah sekarang Kabupaten Banyumas bisa mengalokasikan dana tambahan untuk membantu masyarakat membangun jaman keluarga atau Bupati Banyumas mengeluarkan perda mengenai PSN dan sebagainya jadi outputnya jadi bisa dalam bentuk peraturan software atau bisa juga dalam bentuk bisa undang-undang bisa PP dan bisa sebagainya atau bisa dalam bentuk yang lain bisa alokasi dana bisa misalnya karena kita bekerja dengan masyarakat di kecamatan terpencil yang dari Balinga di Karangjambu misalnya jauh banget untuk kesana aja susah mungkin demi suksesnya program tersebut Pak Bupati membuat sarana transportasi sampai ke Ibu Kota Karangjambu dalam kaitan program kita itu namanya kita berhasil outputnya ada atau dia menyiapkan menyumbang peralatan kepada kecamatan Karangjambu dan sebagainya dalam konteks program pemasaran sosial kesehatan yang kita lakukan jadi indikator ada input proses dan output saya rasa dimana-mana ini generik di Hima juga mungkin kalau bikin laporan begitu berhasil nih kepengurusan sekarang kita berhasil ada inputnya ini prosesnya ini dan outputnya ini saya rasa hanya itu ini hanya contoh-contoh bisa kalian baca ada beberapa contoh advokasi di media sosial juga yang berhasil di UNICEF di Sweden misalnya ada ada juga ya kalau ini ini penggunaan hashtag dalam advokasi penting kalian tahu lah udah hashtag ini sedikit apa namanya informasi mengenai demonstrasi mandiri jadi sekarang mahasiswa itu atau generasi muda punya buku punya buku pedoman mengenai bagaimana melakukan demonstrasi mandiri demonstrasi yang tidak didanai oleh pihak-pihak tertentu dan tidak dikerakkan oleh kelompok tertentu jadi saking keselnya kali ya generasi muda ini kalau demo selalu dibilang ditunggangi oleh ini ditunggangi oleh itu kemudian ada mereka berkumpul dan membuat pedoman mengenai gerakan demonstrasi mandiri mahasiswa ini beberapa isinya tapi kalian bisa cari pedomanya termasuk apa bagaimana caranya berpidato dan berorasi itu mengenai advokasi sudah sampai caranya mengevaluasi berarti kira-kira seperti itulah teoritis ya nanti prakteknya menyusul yang gampang-gampang saja monggo silahkan semuanya tadi ngikutin ya share screennya walaupun kecil-kecil kalau ada yang ingin bertanya saya ada maksudnya bertanya kan kita sebagai mahasiswa kan belum ada power ya bu nah kan sekarang ini lagi ada isu-isu tentang vaksinasi banyak tentang kayak kalau misal divaksin tuh kayak bisa meninggal atau gimana gitu nah kan kita ini belum berpower tapi kita tuh pengen mengedukasi masyarakat gitu loh bu cara yang paling tepat itu gimana ya bu siapa nih tadi Elinda Elinda oke terima kasih banyak Elinda ada yang teman-temannya ada yang mau bantu jawab mungkin ada yang menarik bisa saya panggil dengan pertanyaan benar nih mahasiswa gak punya power powerless pilih powerless atau pilih powerful saya waktu itu sempat ini bu kan ada di salah satu forum gitu terus saya bilang kan saya ini dari mahasiswa kesehatan lingkungan gitu bu terus saya kasih tahulah secara benar terus dia malah kayak yaudah mbak urusin urusan anda sendiri saja saya gak percaya gitu loh jadi kayak oh harus punya power yang gimana lagi gitu buat mengedukasi lagi itu namanya ini apa namanya itu namanya kalah Elinda jadi ini pendapat saya lagi-lagi ya kalau saya berpikir sebetulnya justru justru kekuatan itu ada di generasi muda yang punya yang paham internet dan segala macam dan selama ini justru dianggap tidak berkontribusi kalau pengamatan saya sebetulnya tidak seperti itu sebetulnya anak muda ini banyak sekali potensinya hanya kalau yang diperlukan adalah kita jangan pernah menerima bahwa kita itu tidak punya kapasitas jadi modalnya harus kepercayaan di diri kalian sendiri dulu mungkin kalian banyak lihat joke misalnya ada satu iklan iklan rokok dia bilang kalau anak muda berpendapat pendapat kalau tidak salah pendapatnya sama tapi begitu yang ngomong orang tua itu dianggap benar waktu yang ngomong anak muda itu dianggap salah itu sebetulnya sindiran dan kita tidak boleh menerima keadaan seperti itu ada lagi contoh lagi saya juga pernah mendapat pertanyaan dari seorang siswa SMA mengenai korupsi dia bilang saya selalu dibilang kalau mau beraktifitas selalu dibilang tugas kamu itu belajar bukan aktif di isu-isu sosial dia merasa 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 tidak 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 berdaya jadi sebetulnya menurut saya banyak banyak cara kalau misalnya kita mau memahami permasalahan dengan lebih baik kita bisa marah sedikit jangan terima saja jangan terima saja kalau kita yakin pendapat kita pendapat kita betul dan kita sudah mempelajari kita sebenarnya wajib untuk menyebarluaskan tetapi kalau misalnya apa namanya yang perlu yang perlu mungkin memang jam terbang ya jadi tidak ada suatu keterambaran apapun yang kita bisa lakukan hanya dengan sekali melakukan jadi misalnya kita mengadvokasi orang lain itu mungkin pengalaman pengalaman seperti Elinda tadi bagus ya tapi jangan berhenti di situ apa sih apa namanya kekurangan saya sehingga orang berbicara begitu orang tidak percaya mungkin bisa dievaluasi dicoba lagi dengan cara yang lebih baik salah satunya yang saya terpikir adalah kalian membuat jejaring jejaring itu kenapa perlu karena itu akan membuat kita lebih kuat masuk dalam komunitas jejaring kalau perlu kita yang menginisiasi dari skop kecil bisa dengan keluarga bisa dengan teman sekelas bisa dengan siapapun jejaring itu akan membuat kita lebih kuat kemudian kita bisa saling share informasi termasuk konten dan juga strategi untuk menjelaskannya jadi saya rasa saya selalu berpikir Hima itu dengan UKM-nya itu adalah sarana yang sangat sangat menarik untuk kita belajar termasuk mungkin kalian sudah cukup hafal dengan saya termasuk sekali-kali berseberangan dengan pihak kampus pun tidak apa-apa sepanjang kalian mempunyai mempunyai justifikasi kenapa melakukan itu saya lihat sekarang sudah lebih asik Hima Dema dan sebagainya jadi gunakan itu gunakan jejaring gunakan informasi yang ada kalau kita sendirian memang berat kita sendirian berat sudah gitu juga pendapatnya tidak cukup kuat kalau kita sendirian misalnya apalagi dalam isu COVID orang sekarang mungkin saya saja yang sudah tua sering kelabakan kalau harus berhadapan dengan penyangkalan dari kelompok tertentu tapi tidak masalah kita terus saja kalau orang menyangkal kita harus terima dengan terbuka jangan-jangan kita uji sendiri pendapatnya mereka itu benar atau tidak kalau tidak kita tetap saja tetap pada pendapat itu jadi memang menangani isu adalah bukan bukan one-off bukan satu kali kita gebrak kita berhenti tidak begitu itu semuanya perlu proses mungkin itu Elinda saya tidak bilang kalau Elinda belum berproses tapi memang tidak akan ada habisnya jadi pemahaman isinya harus lebih mendalam harus terbuka terhadap masukan dan yang paling penting adalah berjejaring dengan siapapun termasuk kalau secara pribadi saya sangat membuka diri kalau kalian ingin pendapat atau bahkan ingin mengajak saya untuk melakukan suatu edukasi monggo saja cukup menjawab tidak itu Elinda? iya bu terima kasih sama-sama jadi memang itu apa istilahnya kalau pribasnya dulu saya lupa ala bisa karena biasa jadi kita tidak mungkin menjadi terampil hanya dalam satu kali ini terus tapi satu jangan jangan ngelokro istilahnya itu biasa selalu ada tantangannya mungkin Hima atau salah satu UKM di situ bisa menginisiasi untuk mengedukasi di dalam sendiri kemudian setelah itu baru digunakan untuk mengedukasi yang di luar itu dan sering-sering diobrolin lagi kata kerennya dievaluasi yang sudah saya lakukan itu begini di share dengan teman-temannya ternyata tidak cocok jadi itu bisa dari sisi kontennya kontennya kurang kuat bisa juga dari strategi komunikasinya jadi selalu saya bilang ada message dan channel channel itu bisa juga strategis tapi message-nya pun harus jelas jangan sampai kita sendiri masih ragu-ragu antara masker ini sebetulnya berguna atau enggak kalau berguna pelajari lagi gunanya apa mungkin masker yang tebalannya berapa nutupnya bagaimana kemudian posisi kita walaupun pakai masker harus berapa meter itu harus dipelajari terus terima kasih Linda ada lagi itu ada yang menjawab tadi saya menyampaikan agar bisa diterima tanpa menggurui ya memang itu lagi-lagi latihan ya karena kalau sepanjang kita merasa kita ada di atas apa posisinya di atas orang lain itu agak susah ya enggak ada kan orang yang suka digurui kalau kita enggak suka digurui jangan menggurui yang ada adalah kita apa namanya ber apa saling membagi informasi begitu baik saya rasa sudah cukup jelas ya advokasi dengan pertanyaan kalian sebetulnya kelihatannya saya enggak khawatir nih pertanyaannya sudah beyond ya beyond beyond teori ya sudah ke implementasi oke Kodrat boleh saya tutup Kodrat saya minta izin nih oke saya sudah agak capek jadi tidak akan saya ulas lagi nantinya kita belajar isu dan belajar advokasi sampai di sini pertemuan kita karena setelah ini kalian akan UTS ya minggu depan ya kemudian kita akan ketemu lagi oh sorry ya suka susah itu nanti kalau untuk praktek kalau kalian punya ide saya ingin prakteknya model begini silahkan melalui Pak Kodrat saya diberitahu walaupun saya punya rencana tapi kalau kalian ingin praktek yang lebih spesifik mengenai saya rasa hanya dua saja mengenai media jurnalistik dan juga mengenai advokasi silahkan baik sekali lagi terima kasih atas partisipasi kalian semua mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini ada manfaatnya selamat siang jaga kesehatan makan yang baik beribadah yang baik agar kita semua sehat lahir batin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya terima kasih Kodrat, Latifah, Darmawan, Wahyuning Mutiara, Elinda, dan semuanya Assalamualaikum teman-teman on cam ya mau di absen oke terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.